Intro Berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh fraksi Partai Golkar Kota Jambi pada tanggal 17 September 2022 tentang pergantian anggota fraksi pada jabatan masing-masing serta hasil dari rapat polino pengurus DPP Partai Golkar Kota Jambi Surat keputusan tersebut dibacakan pada saat rapat paripurna DPRD Kota Jambi pada tanggal 17 Oktober 2022 Menanggapi hal ini anggota DPRD Kota Jambi, Johnny Ismet mengatakan bahwa ada kejanggalan dalam keputusan tersebut Dirinya juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak mendapatkan informasi terkait hal tersebut Menurutnya, pergantian dirinya dari anggota banggar menjadi anggota banmus Di dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2018 tentang perdama penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten dan juga Kota Hanya bisa dilakukan jika anggota banggar telah menjabat selama satu tahun berdasarkan usulan fraksi Namun dirinya baru menjabat selama enam bulan sebagai anggota banggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2018 tentang perdama penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota pada bagian ke-6 dalam Badan Anggaran Pasal 53 Ayat 5 dijelaskan Perpindahan anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah mahasiskan anggotaan dalam Badan Anggaran paling singkat satu tahun berdasarkan usulan fraksi Saya tidak tahu, saya tidak diajak rapat secara kepraksian saya tidak disampaikan oleh partai saya yang saya namunin kan oleh ketua partai tidak diberitahu oleh ketua praksi tidak diberitahu oleh teman sepraksi pun tidak diberitahu dan suratnya ini tidak tahu di mana surat pergantian saya ini Tidak ada bahwa ya saya ini kan dengan topraksi yang dilindungi undang-undang yang dijamin haknya oleh negara ya saya ini bukannya sampah yang mau dibuang itu salah ya tindakan kita gimana bang? apa yang harus orang lakukan dengan adanya ini bang? Insya Allah beberapa hari ke depan saya akan melakukan surat tertulis kepada partai saya untuk mempertanyakan status pergantian saya ini sudah sah tidak secara kepartaian kepatutan dasar hukum dan tak saja menyalih aturan tidak? ya kan? saya akan melengkapi dokumentasi saya sudah dapat PP nomor 12 tahun 2018 yang menjadi pedoman penyusunan petip DPR Provinsi dan Kota dan Kota Kota Jambi Reza Fenderiski Bungo TV itu keputusan keputusan P